Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita kembali ke pembahasan tentang google form ya dan pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah cara untuk meng-copy soal antar google form dan nanti bisa juga antar akun google ya dan ini fungsinya adalah menyalin dari satu form ke form yang lain supaya nanti kita tidak perlu ketik ulang, contohnya mungkin dalam pelaksanaan ujian ketika kita sudah melaksanakan ulangan harian, misalkan ada beberapa form seperti ini ya saya sudah punya beberapa form ini kemudian saya akan melaksanakan ujian akhir atau semesteran ya, yang saya ambil materinya dari form yang ini jadi saya tidak perlu mengetik kembali untuk soal-soalnya kita ambil dari sini saja jadi mungkin dari form ini satu, dari form ini dua soal, yang ini satu soal dan seterusnya, sehingga kita tidak perlu mengetik ulang karena kita sudah mempunyai database database atau kumpulan dari soal-soal ya seperti itu jadi kita tidak perlu mengetikkan secara awal atau dari awalnya oke, yang pertama kita siapkan dulu beberapa form yang akan disalin soalnya contohnya seperti ini saya sudah siap dari A, B, C, D terus E, F, G seperti ini kemudian kita siapkan juga form yang baru jadi mungkin form untuk ujian semester ya misalkan saya buat, klik kanan, google form terus formulir kosong terus nanti silakan dibuat judulnya terus bagian teks pertanyaan nama mungkin ya misalkan P, A, S D, K contohnya seperti ini ya terus disini ada biasa ya, ada nama ada kelas dan seterusnya silakan ya untuk nama, kelas dan seterusnya bisa ditambahkan sendiri saya buat halaman lain dan disini adalah soalnya soal matematika nah seperti ini nah kemudian di soal ini nanti saya ambil dari beberapa form yang sudah saya buat misalkan dari operasi fungsi ini saya ambil 2 soal misalkan dari komposisi fungsi misalkan 2 soal lagi ini 2 soal lagi 2 soal lagi dan seterusnya ya, caranya adalah kita tambahkan soal jadi kita klik tambahkan soal dengan cara import pertanyaan nah jadi nanti akan ada tombol untuk import pertanyaan terus pilih form yang akan disalin pertanyaannya formnya mana terus pilih soal yang mana yang mau kita tambahkan dipilih ya karena mungkin tidak semua soal di import kemudian klik import pertanyaan terus lanjutkan ke form yang selanjutnya oke, sekarang saya praktekan ya disini untuk bagian soal matematika disini ya akan ada beberapa tombol ini ada tambahkan pertanyaan ada import pertanyaan dan seterusnya kita pilih yang import pertanyaan yang ini yang tombol kedua ya, yang gambarnya gambar panah silahkan di klik nah, nanti disini yang muncul adalah form yang kita punya jadi form yang kita punya akan muncul disini semuanya mulai dari form yang terbaru sampai yang terlama nah, kita lihat kita cari disini ya kita cari nama formnya yang akan kita kopikan disini tadi nama formnya adalah misalkan operasi fungsi maka kita cari saja disini operasi fungsi kalau sudah di enter saja atau klik tombol search yang ini telusuri maka akan muncul otomatis semua yang mengandung kata operasi fungsi kita lihat disini ada kisah operasi fungsi ada UHA dan seterusnya ya nah, kita ambil yang X strip A nah, berarti yang ini otomatis ya kan ini ya jadi ini yang tampil adalah form yang kita punya saja kalau sudah dipilih nah, nanti di sebelah kanan kita lihat disini ada import pertanyaan nah, disini nanti muncul soal-soal yang ada atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di form tadi operasi fungsi ada nama, kelas, niche, dan seterusnya ini ya ini berarti kan tidak perlu dikopikan kita hanya mengkopikan di soalnya saja bagian soal ini nah, untuk bagian soal ini silakan boleh memilih semuanya atau memilih beberapa soal saja kita mau mengimport soal yang mana misalkan ini ada ini kan ada sampai 11 pertanyaan ya nanti kita bisa memilih salah satu salah dua ataupun beberapa soal yang kita inginkan misalkan ini dan ini contohnya dua pertanyaan ini akan saya masukkan ke sini ke soal yang baru ini untuk pelaksanaan PAS nah, jadi saya pilih dua kalau sudah dipilih soalnya kemudian klik import pertanyaan nah, nanti akan muncul otomatis disini nah, ini kan tidak perlu mengetik ulang kita otomatis mendapatkan soal yang sama dari form yang lain yaitu yang operasi fungsi ini langsung masuk masuk disini tidak perlu kita mengetik dari awal dan sudah ada pilihan jawaban sudah ada kuncinya sudah ada poinnya lengkap ya sudah ada kuncinya sesuai dengan yang tadi kita kopikan nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini kan baru dua pertanyaan selanjutnya berarti sama kayak tadi kita posisikan untuk yang terseleksi adalah soal yang terakhir ya biar nanti munculnya di bawah sini di bawahnya lagi kita klik import pertanyaan lagi kemudian kita cari lagi tadi setelah operasi fungsi ada komposisi fungsi maka kita ketik disini komposisi fungsi nah, seperti ini kemudian kita search atau cari nah, disini X strip B ini ya yang ini dipilih nah, kemudian nanti di sebelah kanan akan ada import pertanyaan kita pilih kembali soal mana yang mau kita tambahkan nah, ini bebas mau dipilih yang mana kita tergantung checklist kita mau yang mana ya mau satu mau dua mau tiga bebas nah, nanti silakan disesuaikan saja misalkan saya ambil tiga soal ya dari form yang komposisi fungsi kalau sudah dipilih di checklist kemudian import pertanyaan ini sudah ada tiga ya berarti artinya tiga soal yang terseleksi nah, maka otomatis akan muncul di bawahnya nih satu dua dan tiga ini totalnya jumlahnya lima ya sudah lima ini satu dua tiga empat lima nah, sudah lima kan saya ambil dari tadi dua form nah, untuk selanjutnya sama tinggal tambahkan lagi misalkan inverse fungsi ya, gitu ya kan oke, seperti itu itu cara untuk mengimport dari form yang satu ke form yang lain masih dalam satu akun nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengimport atau mengkopi dengan beda akun google contohnya seperti ini saya punya akun yang belajar.id ya, belajar.id contohnya saya buka nah, contohnya seperti ini saya punya akun belajar.id ya, yang ini ini akun belajar.id dan saya punya satu form contohnya ini namanya adalah ulangan harian kedua penjumlahan ya ini contohnya form yang ada di akun belajar.id ini adalah ada beberapa soal kemudian saya akan mengkopikan di soal-soal yang ada di sini ke soal yang ini untuk BAS Matematika nanti saya masukkan ke paling bawah nah, langkah-langkahnya adalah pertama kita harus memastikan bahwa akun yang akan mengkopi itu harus punya hak akses sebagai editor nah, itu nanti dengan cara dibagikan form ya caranya seperti ini di akun yang akan dibagikan contohnya seperti ini ulangan harian 2 kita bagikan ke akun yang ini yang membuat form untuk membuat form ini saya gunakan akun yang HTML biasa berarti saya bagikan ke akun ini supaya sebagai bisa sebagai editor ya caranya di klik kanan bagikan kemudian nanti ketik emailnya yaitu muliono.spd.gmail.com seperti ini terus nanti di sini pilih sebagai editor jadi nanti pastikan kita sudah memiliki akses editor kalau belum punya atau cuma lihat saja itu tidak bisa harus sebagai editor lalu di klik kirim tetap bagikan saja tidak apa-apa nah kalau sudah nanti di akun google drive yang HTML.com nanti munculnya di bagian sini dibagikan kepada saya kita lihat kita refresh harusnya muncul di sini nah seperti ini ulangan harian 2 penjumlahan ini dari akun yang tadi belajar.ad jadi sudah muncul dibagikan kepada saya ketika kita sudah membagikannya oke kalau sudah selanjutnya langkahnya adalah sama ya yaitu tambahkan soal dengan cara import pertanyaan terus pilih pemiakan disalin biasanya nanti di urutan teratas ya terus pilih soal baru import pertanyaan nah seperti ini langkahnya seperti tadi import pertanyaan di klik nanti ini untuk tadi pencariannya kita hapus ya nanti tidak ada yang kata kuncinya disini dan nanti tadi sesuai dengan yang saya tulis itu berada di urutan paling atas nah ini ulangan harian kedua penjumlahan ini kan tadi yang di share atau dibagikan ke akun yang email saya ya ini nah ini ulangan harian dua penjumlahan ini muncul disini kalau sudah dipilih formnya kemudian klik tombol pilih nah nanti muncul disini pertanyaan-pertanyaan yang ada di form tadi ulangan harian dua penjumlahan kita pilih mau soal mana mau pilih semua atau salah satu atau beberapa bebas ya tergantung nanti kita mau menyalin soal yang mana kalau sudah di import pertanyaan teknisnya sama ya berikutnya tinggal nanti dipilih form yang akan dikapikan pastikan tadi sebelumnya harus punya hak akses sebagai editor dulu nah seperti itu ya nah itu tadi cara mengkopi atau menyalin soal-soal dari satu form ke form yang lain bisa dalam satu akun bisa juga dalam antar akun ya antar akun itu bisa HTML dengan HTML bisa belajar dengan HTML ataupun sebaliknya bebas ya yang penting yang mau mengkopi atau menyalin itu punya hak akses sebagai editor nah silahkan bisa diperhatikan dan semoga bermanfaat jika masih ada yang bingung atau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya atau mau request pertanyaan yang lain tentang google form google drive maupun yang lain silahkan bisa langsung tulis saja pertanyaan di kolom komentar terima kasih sebesikan dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati